Perhara di Gurung Gobi Jilid 8 Krangkring Krangkring 7 Sinar Hitam Lenyap Cho Aung dan Jin Toh memaki marah karena mereka harus menangkis atau menghindar dari jarum-jarum hitam yang terpental ini. Itulah jarum-jarum rahasia yang keluar dari tongkat Jin Mo dan si hantu langit itu pun memekik marah karena serangannya tak berhasil. Kim Pian atau si naga emas itu sungguh lihai. Tapi ketika ia membentak lagi dan menerjang maju, tongkat bergerak dan pemuda gagah itu harus menghadapi lawannya lagi maka Cho Aung maupun Jin Toh menyerang dari kanan-kiri setelah tadi berjungkir balik menghindar serangan cambuk lemas. Bocah ini hebat, tapi kita akan mencincangnya seperti perkedel. Benar, dan akan kubunuh dia, Cho Aung. Bocah Shisong ini tak boleh diampuni. Hektometer, tak perlu banyak cakap pemuda itu bergerak dan mengikuti bayangan lawan, maju mundur dan meledak-ledakan cambuk lemasnya dengan amat cepat. Tak usah banyak omong atau nanti akulah yang membunuh kalian, Cho Aung. Hayo maju dan mana itu ular-ularmu yang penakut. Si raja ular memekik. Ia merasa direndahkan dan marah karena dua ekor ularnya memang tiba-tiba mengkeret dan tak berani menyerang lagi setelah sinar remas dari kimpian atau cambuk lemas itu meledak-ledak. Suaranya seperti petir dan suara inilah yang membuat ular-ularnya takut. Dan ketika ia membentak dan sepasang ularnya dipukul-pukulkan, kakek itu marah dan menghardik agar ularnya tidak takut. Maka Jin Mo maupun Jin Tong juga berkelebatan melepas serangan sementara pembunuh bertangan seribu itu masih belum mengeluarkan kapatnya yang tadi disimpan. Ayo, ayo maju dan jangan banyak cincong. Pemuda ini benar, ia akan membunuh kita atau kita yang akan menghabisinya. Tiga orang itu berkelebatan naik turun. Cho Aung yang sudah terluka oleh pukulan Ji Beng mencoba mendesak dan merangsak lawannya. Nam nun kimpian atau cambuk lemas di tangan pemuda itu benar-benar hebat sekali. Suaranya meledak-ledak dan kini bahkan bercuitan menyambar ular-ularnya. Dan ketika ujung cambuk mengeluarkan asap dan ular-ularnya semakin ketakutan, kakek itu marah dan kecewa. Maka ia melempar ularnya untuk dipakai menyerang si naga emas itu. Mampuslah, atau kau boleh bunuh anak-anakku yang tidak berguna itu. Si naga emas terkejut. Sepasang ular di tangan si kakek meluncur dan terbang menyambarnya lewat putaran cambuknya yang rapat. Sinar emas bergulung naik turun dan tahulah ia kekecewaan lawan. Ular yang diandalkan ternyata malah mengkeret berhadapan dengan cambuknya itu, senjata yang meledak-ledak dan mengeluarkan asap. Tapi ketika ia menangkis ular-ular itu dan kontan binatang itu menggeliat dan putus tubuhnya, darah memunkrat dari gerakan cambuk yang tajam. Maka dari kiri dan kanan menyambar serangan Jin Mo dan Jin To. Dua orang itu melepas pukulan sementara tongkat di tangan si hantu langit juga mengeluarkan tujuh jarum berbisa yang amat jahat. Jarum-jarum itu menyambar dari ujung tongkat yang dipencet si kakek. Jin Mo memang curang. Dan ketika si naga emas mengelak dan meledakan cambuknya, tangan kiri bergerak menghalau pukulan lawan maka Jin To yang terkekeh membungkukan tubuh sekonyong-konyong mencabut kapaknya itu dan membabat kaki si naga emas, cepat dan luar biasa. Haha, buntung kakimu, bocah. Dan kau robohlah. Si naga emas tersentaklah sibuk menghindari atau menghalau ular-ular coaong dan jarum-jarum Jin Mo. Semua itu amatlah berbahaya sementara tangan kirinya menangkis pukulan Sinkang. Maka begitu si pembunuh seribu tangan mencabut kapaknya dan dengan senjata itu tiba-tiba menyambar kakinya dari bawah, hal itu sungguh membuat ia terkejut. Maka si naga emas ini berteriak dan tiba-tiba ia pun menggerakkan lengan bajunya untuk menangkis atau memukul ke bawah, hal lain tak dapat dilakukannya lagi karena tak sempat. Krat! Lengan baju itu putus dan si pemuda masih juga terobek lengan kirinya. Naga emas berubah dan lawan terkekeh-kekeh, membalik dan menyambar lagi dan apa boleh buat ia meledakan cambuknya untuk diayun ke bawah. Tapi ketika Jin Toh berseru agar Jin mau menahan cambuk itu, si hantu langit tertawa dan menusukan bambunya maka cambuk melilit di batang bambu ini sementara kapak lagi-lagi menyambar. Bagus, haha. Tahan dan biarkan senjata mu menahan cambuk itu, Jin Mo. Lihat aku akan menghabisi bocah si Song ini. Kim Leong Pian si naga emas pucat. Ia kaget ketika cambuk lemasnya tiba-tiba menggubat bambu di tangan Jin Mo. Hantu langit itu menyambut ledakan cambuknya dan tepat sekali cambuknya itu menghantam tongkat yang seharusnya menghajar atau menangkis kapak di tangan Jin Toh. Dan karena cambuk tau-tau tertahan dan si pembunuh tangan seribu sudah tertawa menyeramkan mengayun kapaknya yang menyambar bebas maka pemuda ini menggerakkan tangan kirinya namun lagi-lagi lengan bajunya terbabat robek. Lah harus menghindar atau melempar tubuh ketika senjata maut itu kembali menyambar, sayang cambuknya melilit tongkat dan kagetlah si naga emas itu karena dirinya benar-benar dalam keadaan bahaya. Menghindar kapak berarti harus melepas cambuk tapi mempertahankan cambuk berarti harus menerima kapak, satu taruhan yang benar-benar membahayakan nyawa. Tapi persis si naga emas itu kebingungan dan pucat memilih satu di antara dua. Kemungkinan ini mendadak dari samping kiri menyambar serangkum angin dasyat dan Ji Beng Ho Sio membantunya dengan pukulan Taisan Apting, pukulan yang amat mengerikan itu. Seng Si Chu, tak usah khawatir. Pincheng membantumu. Jin Toh kaget berteriak keras. Kapak yang menyambar dan sebentar lagi siap membabat. Pinggang lawannya itu mendadak terpukul-pukulan Taisan Apting si wakil Gobi. Pukulan itu amatlah dasyat dan semua dari tujuh siluman langit mengakui itu. Ji Beng memang sakti dan mencelatlah kapak disambar pukulan itu. Dan ketika si naga emas berseru lega bahwa dirinya selamat, kakinya bergerak dan menendang lawannya itu maka Cian Jiu Jin Toh si periang ini terlempar dan mencelat pula oleh tendangannya. Plak des. Senjata dan tuannya sama-sama terbang di udara. Jin Toh kaget tapi tokoh dari siluman langit ini mempergunakan tendangan itu untuk mengejar senjatanya, melesat dan berjungkir balik untuk akhirnya menangkap atau menyambar senjatanya itu, sambil melayang turun. Dan ketika ia legan namun memaki-maki si Hwesio, Ji Beng bertempur sengit di sana. Maka empat dari lawan-lawan Hwesio itu ternyata sudah tertekan dan terdesak hebat, hal yang membuat Cian Jiu Jin Toh membelalakan mata. Keparat, Hwesio ini luar biasa. Kita bakal celaka. Benar, Kwe Ibo, yang melengking-lengking juga berseru marah. Ia amatlah liai, si Tok. Dan ini tentu hasil dari Butek Chin Keng. Ah, kita harus mencari akal atau mundur dulu. Kalian tak dapat mundur si Hwesio berseru dengan geramannya yang pendek-pendek dasyat. Pincheng akan menangkap atau merobohkan kalian di sini, Kwe Ibo. Pincheng hendak menyerahkan kalian kepada Cian Bun Jin, ketua, dalam keadaan hidup atau mati. Kalian telah mengacau Gobi. Koma aduh Kwe Ibo menjerit dan tiba-tiba terbanting ketika pukulan Hwesio itu menyambar, rambutnya terpental ketika menangkis. Tolong, Jin Toh, jangan biarkan keledai gundul ini mengejarku, des-des wanita itu masih menerima dua pukulan berturut-turut, menjerit dan meminta tolong temannya dan pembunuh seribu tangan ini tiba-tiba bergerak lajatuh cinta kepada temannya ini dan mengharap si cantik mau membayar budinya nanti. Tapi begitu ia bergerak dan menolong temannya itu, Kwe Ibo terguling-guling dihantam Taisan Apting mendadak pukulan itu juga menyambarnya dan si Hwesio mengebut dari jauh. Kau pun robohlah. Jin Toh terkejutlah melompat bermaksud menyelamatkan Kwe Ibo dan menarik tangannya. Tak taunya ia pun malah dihantam. Pukulan itu dan tentu saja ia menangkis. Tapi ketika ia terlempar dan mencelat pula, berteriak, maka si Tok dan dua temannya di sana juga menerima tamparan si Hwesio dan ketiga-tiganya menjerit. Aduh, plak-plak-plak tongsi dan Kwe Ibo maupun si raksasa terlempar oleh tamparan Taisan Apting ini. Ji Beng tak memberinya ampun dan sebentar saja empat orang lawannya itu, ditambah Cian Jiu Jintou, dibuat jungkir balik dan terguling-guling oleh pukulannya yang dasyat. Dan ketika semua terlempar oleh kemarahan si Hwesio, Cho Ong dan Jin Mo terkejut di sana maka naga emas pemuda Shisong ini mendapat kesempatan dan dua ledakan cambuk lemasnya mengenai piplak kiri dan kanan lawan-lawannya itu. Aduh, keparat! Jahanam terkutuk. Raja Ular dan Hantu Langit ganti berteriak. Mereka tadi tertegun oleh kehebatan si wakil ketua Gobi itu di mana Hwesio ini menjungkir balikan teman-temannya. Dikeroyok empat orang dan ditambah seorang lagi ternyata Hwesio itu benar-benar luar biasa lah masih terlalu kuat dan Cho Ong dan Jin Mo yang sudah terluka tentu saja gentar. Dan ketika naga emas kembali membentak dan mempergunakan kesempatan itu untuk menyerang kembali, dua kakek ini pucat oleh sepak si wakil Gobi Maka Cho Ong berteriak agar Hoasan Pai Chu yang masih di bawah Tongsi dilepaskan saja, diserahkan kepada Ji Beng Hwesio yang lihai itu. Serahkan saja dia kepadanya. Hwesio bau itu menghendaki Hoasan Pai Chu. Tidak Tongsi ternyata melengking, tak setuju. Mati hidup aku akan mempertahankan. Tawananku ini, Cho Ong. Dan boleh dia membunuhku. Ah, Cho Ong lagi-lagi berseru, melihat pet kuah Hwesio datang diiring ratusan murid-murid yang lain. Jangan bodoh Tongsi. Kita dapat datang lagi dan tukar keselamatan kita dengan tosu bau itu. Lalu ketika Tongsi memekik dan lagi-lagi menyatakan tidak setuju, kakek lar itu berbisik dengan ilmunya mengerahkan suara dari jauh. Maka ia mengingatkan. Tongsi, raba dan ambil dulu kitab Butek Chin Keng itu. Serahkan Hoasan Pai Chu dan kita keluar menukar nyawa. Lihat, pet kuah Hwesio akan menahan kita dan matilah kita kalau bersikeras mempertahankan diri. Tongsi membelalakan mata. Ia sudah meloncat bangun dan terhoyung melotot gusar. Tapi begitu Cho Ong berkata-kata lebih jauh dan ia ingat, meraba dan menyentuh sesuatu. Di saku baju ketua Hoasan Pai itu mendadak ia tersenyum dan mengangguk, cepat sekali menyambar atau mengambil bungkusan di saku baju itu. Hei hei, kau benar, Cho Ong. Hoesio bau ini hanya menghendaki Hoasan Pai Chu. Baiklah, asal ia mau melepaskan aku maka tosu ini kuserahkan. Hei, jangan hanya kau seorang si Raja Ular telah melihat temannya itu mengambil sesuatu di saku baju tawanan. Aku juga ikut, Tongsi. Dan ingat bahwa ini adalah ideku. Bukan hanya kau KW Ibon membentak dan panas memandang Cho Ong, melihat gerakan tangan istrinya tadi, maklum apa yang terjadi. Aku suaminya, Cho Ong. Dan aku berhak mendamping listriku. Hei hei KW Ibon terkekeh dengan mendongkol, menangkap ada apa-apa di antara teman-temannya itu. Keluar satu keluar semua, Cho Ong. Mampus satu mampus semua. Hayo Ji Beng mau mengeluarkan kita atau tidak? Hei Kto Meter Hwesyo itu tak melihat apa yang dilakukan Tongsi, benda di saku baju itu. Pin Cheng tak akan mengeluarkan siapapun, KW Ibo. Kalian semua harus ku tangkap atau Pin Cheng bunuh. Kalian telah membakar dan mengotori kebersihan Gobi. Siapapun tak akan selamat. Kalau begitu tosu ini ku pencet mampus Tongsi terkejut dan berseru mengancam. Aku dapat menghancurkan tubuhnya tanpa sisa, Ji Beng. Dan kau lihat ia akan menjadi bubur. Haha, benar Cho Ong terkekeh dan maju mundur mengelak serangan si naga emas. Hati pun berdebar menyembunyikan ketakutan. Kalau ia tak mau melepaskan kita hancurkan tosu itu dengan ilmu mu penggencet tulang, Tongsi. Remukan semua tubuhnya dan hancurkan apa saja yang ada di tosu bau itu sampai kita sendiri dipukul mampus. On Mi Tohut Seng Ho Shou berseru tertegun, ancaman itu membuatnya berubah. Kalau kau menghancurkan tawanan itu maka tiada ampun lagi dari Pin Cheng, Tongsi. Pin Cheng bersumpah akan mencincang tubuhmu melebihi anjing. Hai Hek Tongsi terkekeh, menyembunyikan muka pucatnya mendengar ancaman itu. Ancaman yang membuat dia merinding. Kau ketakutan aku membunuh tawananku ini, Ji Beng? Kalau begitu turuti permintaan Cho Ong. Bebaskan kami dan ku serahkan tosu ini baik-baik. Hek Tometer, Seng Ho Shou bingung, lawan-lawannya itu amat licik. Pin Cheng tak mudah melepaskan kalian, Tongsi. Tapi kalau Ho Asan Pai Chu kau berikan kepada kami maka biarlah kalian pergi dengan selamat. Asal Ho Asan Pai Chu masih utuh dan baik-baik. Kau berjanji Pin Cheng berjanji. Kalau begitu suruh mundur semua anak-anak muridmu itu. Dan juga bocah si Song ini Cho Ong berteriak, menyambung. Atau kami berlaku nekat, Ji Beng? Granat di tanganku akan meledak dan siapapun akanku bunuh. Hek Tometer, Ji Beng melotot tapi menahan marah. Kalian benar-benar manusia yang curang. Cho Ong. Tapi tak apa, Pin Cheng akan minta semua orang mundur dan mementak agar murid-muridnya menjauh. Ho Asyo itu juga berseru kepada pemuda si Song itu agar dia mundur. Maka Kwe Ibo terkekeh dan lepas dari tekanan Ho Asyo kosen ini. Bagus, kau menerpati janji, keledai gundul. Tapi lain kali kami tentu akan datang lagi. Pin Cheng akan menerima dengan senang hati. Ho Asyo itu berseru dan mengibaskan jubahnya ke kiri kanan. Kau boleh datang sesukamu, Kwe Ibo. Tapi sekali itu jangan harap kau lolos dari maut. Serahkan Ho Asan Pai Chu dan mementak agar Tong Si menyerahkan tawanannya. Semua orang sudah mundur dan tokoh-tokoh sesat itu girang terlepas dari tekanan. Maka Tong Si tertawa nyaring dan tiba-tiba melemparkan tawanannya kepada Ho Asyo tua itu. Aku pun menepati janji, terimalah. Ji Beng Ho Asyo sudah menerima lemparan tubuh ini. Ketua Ho Asan Pai ditendang dan Ho Asyo itu menahan marah karena dikhawatirkan korban akan celaka. Tapi ketika tubuh itu diterima dengan selamat dan tendangan Tong Si tidak melukai ketua Ho Asan Pai ini, Tong Si dan lain-lain sudah berlompatan menghilang maka Ho Asyo itu menggigil dan mementak ketika beberapa murid Gobi masih juga ada yang coba menghadang. Minggir, biarkan mereka pergi. Murid-murid menyiap. Kemarahan dan kegusaran Ho Asyo itu terdengar dari bentakannya yang mengguntur, karena beberapa murid ada yang terjengkang oleh bentakannya ini. Dan ketika semua benar, benar mundur dan memberi jalan, tujuh siluman langit itu satu per satu berkelebat dan menghilang maka sinaga emas, pemuda gagah yang telah membantu Ho Asyo itu tampak mengusap keringat dengan muka tidak puas. Lo Su Hau, orang-orang seperti itu tak seharusnya dibiarkan pergi. Paling tidak, harus dipatahkan punggungnya agar kapok seumur hidup. Hektometer, terima kasih Ho Asyo itu gemetar dan memandangi puing-puing yang roboh terbakar. Seharusnya itu memang Pin Cheng lakukan, Sung Si Chu. Tapi tubuh Ho Asan Pai Chu ini lebih penting dari segalanya. Pin Cheng merelakan mereka pergi asal ketua Ho Asan Pai ini selamat di tangan. Dan aku mohon maaf telah lancang memasuki tempat ini tanpa izin. Tak apa Seng Ho Siu mengulapkan tangan, mengebut dan menyuruh pintu gerbang ditutup. Hari ini Gold Li mengalami musibah, Sung Si Chu. Tapi menghargai dirimu yang datang dan membantu Pin Cheng biarlah kau tinggal dan beristirahat di sini. Pin Cheng hendak ke dalam dan membawa ketua Ho Asan Pai ini. Lah masih pingsan. Benar, dan Pin Cheng akan menolongnya. Maaf, murid-muridku akan mengantarmu beristirahat, Si Chu. Terima kasih dan nanti kita bertemu lagi. Ji Beng Ho Siu berkelebat, membawa dan buru-buru ingin menjauh dari orang-orang lain. Karena akan merogoh saku baju tamunya itulah tak ingin mengambil butek Chin Cheng di depan si naga emas itu. Biarpun barangkali pemuda itu sudah mengetahui sebab-sebab keributan di Gold Li. Tapi ketilka ia berkelebat dan meninggalkan semuanya mendadak Ji. Ho Siu, orang kedua dari Pak Kua Ho Siu berseru dan memanggilnya. Suhu, T.W.A. Suheng tak ada. Si Ho Siu terkejut, membalik. Cari saja di sekitar, Jilun. Tentu ia di sini dan tak perlu kau berkau-kau kepada Pin Cheng dan kembali memutar tubuhnya tak mau diganggu. Maka Ho Siu itu lenyap dan muridnya nomor dua tertegun, merah dan malu ditegur gurunya namun ia pun menganggap benar. Maka begitu gurunya lenyap dan adik-adiknya disuruh mencari, entah kemana Suheng mereka itu maka Kim Leong Pian Song Lin, pemuda ini dibawa satu dari Pak Kua Ho Siu itu ke belakang. Gobi sudah tenang kembali meskipun sisa-sisa api dan kebakaran masih tampak di sana-sini. Murid-murid Gobi sudah memadamkan itu dan keributan pun tak terdengar lagi, meskipun desah atau umpatan. Terdengar di sana-sini dengan suara bisik-bisik. Tapi ketika semuanya dianggap tenang dan tidak kacau lagi, musuh-musuh telah pergi mendadak terdengar teriakan atau pekek Jibeng Hu Siu. Tong Si, kau penipu dan berkelebat serta meluncur seperti setan, mendobrak dan menghantam tembok pintu gerbang tiba-tiba wakil ketua Gobi itu melengking dan memanggil-manggil Tong Si. Semua murid Gobi terkejut ketika tiba-tiba pimpinan mereka yang kosen itu mencelak dan menerjang tembok tebal. Suara menggelegar terdengar dasyat dan bobolah tembok itu diseruduk si Hu Siu. Dan ketika wakil Gobi ini memekik-mekik dan terbang keluar gurun, hiruk-pikuk suasana kembali pecah maka murid-murid yang lain terkejut dan tunggang-langgang. Su Siu Kong mengamuk. Su Siu Kong menjebol pintu gerbang. Benar, Ji Suhu terbakar kemarahannya Sam Suheng. Awas minggir dan lihat mukanya yang seperti api. Gobi geger kembali. Ji Beng Hu Siu, yang tadi masuk dan membawa tubuh ketua Ho Asan Pai tiba-tiba mengamuk dan menerjang keluar. Hu Siu itu marah karena ia tertipu. Ia telah memeriksa seluruh saku baju tamunya tapi tak ada butek cinkeng di situ, padahal itulah yang dicari-cari dan tentu saja Hu Siu ini marah bukan main. Demikian marahnya ia hingga begitu mencelat tembok pun diterjangnya, bobol dan robohlah pintu gerbang ditabrak tubuhnya yang menyala-nyala itu. Dan ketika Hu Siu ini terbang dan memanggil-manggil Tong Si, muka sampai ke kaki terbakar menyala-nyala maka semua orang pun pasti takut melihat ekspresi Hu Siu Kosen ini. Metro Hu Siu itu terbuka lebar dan bola matanya yang berpijar-pijar bagai mengeluarkan api dasyat. Siapapun bakal ditelan dan agaknya tak ada yang mampu mendinginkan kemarahan Hu Siu ini. Wakil Gobi itu gusar bukan kepalang setelah tahu bahwa ia tertipu, butek cinkeng tak ada di tubuh ketua Ho Asan itu lagi. Maka ketika ia menerjang dan anak-anak murid terlempar, tembok roboh dan ambruk dengan suara hirup pikuk maka sinaga emas yang baru saja hendak beristirahat dan menerima kamar di belakang tiba-tiba dibuat. Terhenyak dan melompat dari kursinya. Pemuda gagah yang menjadi sahabat Gobi ini terkesiap ketika tiba-tiba anak-anak murid melolong-lolong. Mereka yang terlempar dan terbanting oleh kibasan Ji Beng Hu Siu tadi. Menjerit dan berteriak kesakitan. Tiga di antaranya roboh pingsan, pundak mereka patah membentur tiang galar di pendopong. Dan ketika pemuda itu berkelebat dan melihat bayangan si Hu Siu koson, yang terbang dan menerjang pintu gerbang maka pemuda itu pun terkejut dan berseru mengejar. Ji Beng Lo Suhu, tunggu. Ada apa? Kenapa kau marah-marah dan lari seperti kesetanan? Namun Hu Siu di depan lenyap di luar gurun. Dengan kecepatan dan kemarahan luar biasa Hu Siu ini mengejar Tong Siu dengan kekuatan penuhlah melesat bagai busur seorang dewa dan tubuhnya lenyap dengan amat cepatnya di depan. Dan ketika murid-murid panik namun si naga emas ini mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, terbang dan mengejar Hu Siu koson itu maka pat kuah Hu Siu yang juga sibuk mencari-cari TWA Suhengnya yang belum ketemu dibuat terkejut dan tertegun. Muka berubah. Apa yang terjadi dengan Suhu? Kenapa ia seperti orang kalam? Entahlah, Hu Siu termuda menggeleng dengan muka pucat. Aku pun tak tahu, Suheng. Tapi pasti ada apa-apa. Ia memanggil-manggil dan memaki Tong Si. Suhu merasa ditipu, Hu Siu keemnam bicara. Aku dengar tadi ia mengeram-geram, Suheng. Mungkin masalah itu, Butek Chin Keng. Omi Tohut, kalau begitu benar-benar kurang ajar. Ah, kalian ikut Pin Cheng tapi yang dua harus menjaga di sini. Jih Hu Siu terkejut, berkelebat dan sudah menyusul gurunya dan jadilah lima dari tujuh Hu Siu ini keluar gurun. Mereka menyuruh yang lain agar berjaga dan tetap di situ. Suhu mereka sedang marah besar di sana. Dan ketika mereka bergerak dan bayangan si naga emas juga terlihat di depan, pemuda itu pun mengejar wakil ketua Gobi yang marah-marah maka Gobi kembali kacau dan geger. Ada apa saja yang membuat perguruan ini dilanda onar? Iblis atau setan manakah yang mengganggunya tak pernah henti-henti. Dan ketika lima bayangan itu bergerak menyusul gurunya, si naga emas juga berkelebat mengejar Hu Siu Sakti ini maka di tempat lain juga terjadi geger dan keributan. Dan itu adalah di tempat Tong Si. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Tong Si, seperti telah diceritakan di depan telah berhasil merogoh dan mengambil sesuatu di saku baju ketua Hoa San Pai itu. Itlun To Jin sungguh malang karena menjadi bulan-bulanan Butek Chin Keng. Tubuhnya yang berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan yang lain membuat keadaan ketua Hoa San itu mengenaskan sekalilah retak pelipis kanannya dihantam Haji Beng Hu Siu, pingsan bersama Kiam Leng Sian Jin ketika mengeroyok Hu Siu Gobi itu. Dan ketika ia roboh dan tergeletak tanpa pertolongan, Gobi waktu itu kalut oleh kedatangan tujuh siluman langit yang mengacau dan membuat ribut. Maka sesosok bayangan yang menyambar dan membawa tubuhnya dari situ pertama-tama dilat oleh murid tertua Ji Beng Hu Siu. T.W.A. Hu Siu inilah yang memergoki dan kaget melihat ketua Hoa San itu disambar orang berkedok, mengejar dan mementak tapi Hu Siu itu kehilangan. Jajab. Namun ketika ia mencari-cari lagi dan memergoki lawannya, yang menyelinap dan masuk ke ruangan perpustakaan maka Hu Siu itu melepas serangan tapi lawan menangkis dan ia terpental. Hu Siu ini kaget dan terguling-guling dan saat itu lawan pun mendengus melarikan diri lagi, dikejar dan masuk ke luar lah Hu Siu itu memburu lawannya. Heran dan kaget karena lawan mengetahui semua jalan-jalan di situ, tak pernah dihadang jalan buntu, padahal Godwi mempunyai tempat-tempat tertentu yang bakal membuat lawan terjebak. Dan ketika bentakan maupun makian terlontar dari mulutnya, orang berkedok itu mengelak atau menangkis serangannya di mana ia selalu terpental, Hu Siu ini terkejut maka lawan meloncat dan tiba-tiba menghilang di luar tembok pagar. T.W.A. Hu Siu tentu saja kaget dan ikut meloncat pula, sayang lawan tak tampak lagi dan celingukanlah murid Jibeng Hu Siu itu dengan meco bersinar-sinar, marah dan khawatir karena merasa dipermainkan. Orang itu membawa lari Ho Asan Pai Chu yang menyimpan butek Chin Keng. Namun ketika ia berdebar dan mencari-cari lagi, berkelebat dan menelusuri pagar maka ia melihat ketua Ho Asan Pai itu tergeletak di tanah dan orang berkedok itu tidak ada di tempat. Ah, Jahanam! Mana keparat busuk itu? Hu Siu ini tentu saja berkelebat dan menghampiri. Ia akan menyambar tubuh ketua Ho Asan Pai itu ketika tiba-tiba dari kiri dan kanan menyambar dua pukulan jarak jauh, disusul oleh tawa atau kekeh yang aneh. Dan ketika ia menangkis tapi terjengkang, datangnya serangan itu di luar dugaan maka Ho Asan Pai Chu itu disambar orang dan sudah dilarikan lagi. Hei Hu Siu itu berseru, tentu saja mengejar. Lepaskan orang itu, manusia busuk. Dan siapa kau? Mana kawanmu yang tadi? Hei hei, Hu Siu Hu Siu godi banyak cincong. Tak perlu membuka mulut, keledai gundul. Enyah atau kau menerima pukulanku. T.W. Ahu Siu menangkis. Tergetar dan kini dapat menerima pukulan itu, karena memang sudah bersiap. Dan ketika orang itu terkejut karena Hu Siu ini tidak apa-apa, lain dengan tadi di mana Hu Siu itu terjengkang dan terguling-guling maka orang itu memuji lawannya namun temannya yang satu melengking. Heh, tak perlu main-main, K.W. I. Bun. Lari dan biar keledai gundul ini ku hajar. Kiranya itu adalah Tong Si dan K.W. I. Bun. T.W. Ahu Siu akhirnya tahu bahwa ini kiranya dua dari tujuh siluman langit membentak dan menangkis pukulan si iblis bertina dan terpentalah keduanya oleh adu sinkang yang sama. Dan ketika Tong Si memekik dan kaget bahwa Hu Siu ini bukan murid biasa, bertanya dan dijawab bahwa lawan adalah orang tertua dari P.W. Ahu Siu maka wanita itu melengking kagum dan sejenak bertanding dengan lawannya ini. Tapi T.W. Ahu Siu cukup kuat, wanita itu tak dapat segera merobohkan dan berteriak lah Tong Si agar suaminya membantu. Dan ketika K.W. I. Bun tertegun tapi kembali lagi, membantu istri maka Hu Siu itu didesak dan menghadapi dua lawan sekaligus ternyata diaketeter. Hu Siu ini seharusnya bergabung dengan adik-adiknya, lengkap sebagai suatu keutuhan dari barisan 8 Hu Siu yang lihai. Duk-duk, Hu Siu ini terpelanting dan kalah tenaga. Ia terkejut karena tiba-tiba saja ia diburu dan disergap, kemanapun ia jatuh ke situ pula lawan mengejar. Dan ketika ia kewalahan dan bertanding sambil berlarian, sengaja mengajak lawan mendekat pusat keributan maka disitulah dia berteriak meminta bantuan suhunya. Ji Beng menengok dan dilihatnya muridnya tertua itu terbanting oleh pukulan lawan, berkelebat tapi Tong Si dan suaminya meninggalkan pertempuran setelah melihat wakil gol yang lihai ini. Dan ketika mereka ganti dikejar dan Ji Beng Hu Siu memburu lawan, T.W.A. Hu Siu teringat kepada orang pertama yang membawa lari Ho Asan Pai. Cuma ketika yang lain-lain mengejar dan sibuk merampas kembali tubuh ketua Ho Asan Pai, itu maka Hu Siu ini justru mencari atau menangkap jejak si orang berkedok. Tong Si, yang tak tahu itu tentu saja girang membawa lari ketua Ho Asan Pai ini. Bersama suaminya ia berputar-putar dan ingin melepaskan diri dari kejaran wakil Gobi. Namun karena Ji Beng amatlah lihai dan berturut-turut si Tok dan Cian Ji Hu Jinto muncul, membantu dan menghadang Hu Siu itu maka K.W.I. pun maupun istrinya berganti-ganti menyerahkan ketua Ho Asan Pai kepada yang lain, ditangkap dan diterima dan gusarlah Ji Beng Hu Siu oleh perlakuan ini. Ia ingin merampas dan mendapatkan kembali Butek Chin Kengnya, bukan empat manusia-manusia sesat yang dikejar-kejarnya itu. Dan ketika Hu Siu itu bertanding dan mendesak lawan, pukulan melingkar-lingkarnya membuat empat manusia sesat itu tak dapat melarikan diri. Maka selanjutnya kita tahu apa yang terjadi. Bahwa Tong Si terdesak sementara Cho Aung dan Jin Mo juga kewalahan menghadapi si naga emas, karena mereka itu sebenarnya sudah terluka oleh pukulan Ji Beng Hu Siu tadi. Dan ketika Cian Ji Hu Jinto datang dan membantu mereka, si naga emas ganti terdesak maka pemuda gagah itu hampir saja mengalami celaka kalau tidak dibantu Ji Beng Hu Siu dengan pukulannya yang dasyat, Taesan Apting. Pertempuran akhirnya berhenti setelah Cho Aung memisiki Tong Si agar menyerahkan Hua San Pai Chu, tentu saja setelah mengambil kitab Butek Chin Keng dari baju dalam ketua Hua San Pai itu, yang masih pingsan. Dan ketika Ji Beng menerima dan Hua Siu itu berhenti mendesak lawan, Pong Si dan lain-lain lega maka mereka menyerahkan Hua San Pai Chu tapi celakanya wakil Gobi itu tak mau memeriksa baju dalam tawanannya di depan si naga emas. Ada rasa tak senang atau tak enak di hati Hua Siu ini menggeledah baju orang lain di depan orang lain pula, meskipun itu adalah untuk barang miliknya. Dan karena Butek Chin Keng bukanlah kitab sembarang kitab melainkan kitab maharahasia yang menyimpan pelajaran ilmu-ilmu silat tinggi, hal itu tak boleh diketahui orang lain maka Hua Siu ini memeriksa Ho Aung San Pai Chu itu di dalam. Dan kita tahu selanjutnya, Hua Siu itu terkejut karena Butek Chin Keng sudah tak ada di tempat. Dia dikibuli dan ditipu mentah-mentah oleh Tong Si si iblis wanita. Dan ketika Hua Siu itu meletup dan kemarahannya meledak amat hebat, ia mencelak dan mengejar Tong Si maka iblis wanita itu pun juga bengong dan terkejut ketika di tempat yang lain ia juga tidak mendapatkan Butek Chin Keng. Waktu itu, lari meninggalkan Gobi dengan bungkusan di tangan iblis wanita ini tersenyum-senyum dan terkekeh di jalan. Ia berbisik kepada suaminya agar mendekati Cho Aung, membokong atau membunuh si Raja Ular itu dengan pukulan gelap. Tapi ketika Cho Aung lari di api teman-temannya, kakek itu curiga melihat Kwe Ibon mendekat. Maka si pintu setan ini tak dapat menjalankan maksudnya dan bingunglah dia ketika berkali-kali istrinya mendersis. Bokong dia, serang dari belakang. Kenapa diam saja? Hektometer, setan muka pucat itu mengeram. Kau tahu sendiri Raja Ular itu di api teman-teman kita, Pongsi. Kalau aku membunuhnya maka yang lain tentu melabrak. Jangan-jangan kita malah dicurigai dan kita celaka. Keparat, ajak si Raja Ular itu menjauh. Atau nanti kita terlambat dan tak punya kesempatan. Kau jangan tergesa-gesa, si suami berkata dengan nada kesal. Aku akan berusaha, Pongsi. Tapi kalau tua bangka itu tak mau jangan salahkan aku. Pongsi mendengus. Dia sudah berpikir seribu satu karo untuk melenyapkan Coa Ong. Kakek itulah satu-satunya teman yang tahu. Yang lain-lain tak tahu kitab Butek Chin Keng sudah di tangannya karena mereka tak melihat perbuatannya tadi. Hanya Coa Ong itulah yang tahu dan hal ini dapat dimaklumi karena memang si Raja Ular itulah yang mengeluarkan ide. Dan ketika semua berlari cepat dan KWI Bun berkali-kali menempel Coa Ong tapi kakek itu malah ketat di api teman-temannya, Raja Ular itu rupanya curiga akan gerak-gerak KWI. Bun maka tiba-tiba ia malah berteriak agar Pongsi berhenti. Hih, cukup. Kita sudah cukup jauh dari Godi, Pongsi. Berhenti dan kita beristirahat di sini. Untuk apa berhenti iblis wanita itu melengking, tiba-tiba memblok dan meluncur ke hutan di depan. Ji Beng bukan Hwesho biasa yang tak dapat menemukan kita, Coa Ong. Aku ingin memasuki hutan itu dan justru melepas lelah saja di sana. Tapi hutan itu gelap, lebat, teman-teman akan kehilangan dirimu kalau kau masuk kesan. Memangnya ada apa? KWI Bo tiba-tiba melengking dan bertanya. Kau ini melekat bagai di bokong istrimu saja, Coa Ong. Dia itu istri orang. Lebih baik nempel saja di bokongku dan nanti ku beri cium. Haha si pembunuh tangan seribu terbahak jenaka. Jangan mau menempel di bokong KWI Bo, Coa Ong. Salah-salah bukan cium yang dia beri melainkan kentut. Haha, lebih baik kentut Tongsi daripada KWI Bo. Uh, aku pernah dikentuti dan kentut Tongsi lebih harum. Haha, tak perlu takut kepada suaminya. Hektometer, jangan main-main si Tok mementa dan memakirkannya. Kita ini sedang melarikan diri, Jintou. Ikuti saja Tongsi dan kita tentu mendapat tempat persembunyian yang baik. Atau kau pacaran dengan KWI Bo. Ih, enak saja menyuruh orang tapi diri sendiri mendekati wanita lain. Hih, KWI Bo untukku. Si Tok, tadi aku membantunya dan selamat dari pukulan jibeng. Hayo, jangan mendekat atau nanti ku kapak leharmu. Wah, siapa takut? Boleh kau coba, Jintou? Dan lihat tengkor aku menyambar. Benar saja, senjata mengerikan si raksasa itu diayun dan menduru menghantam si pembunuh. Jintou berkelit dan tertawa menangkis. Tapi ketika tengkorak kembali menyambar dan laki-laki ini mencabut kapaknya maka senjata mauti yang berkilauan itu berdentang bertemu sekumpulan tengkorak. Kerang. Bunga api meletup di sini. Si Tok yang pemberang dan gusar menyerang lagi tiba-tiba membentak dan mengayun tangan kirinya. Dan ketika tengkorak menderu dan tangan kiri juga melepas pukulan Sinkang, Jintou marah dan mengelak serta menangkis. Maka dua orang itu tiba-tiba bertanding dan otomatis berhenti. Plak des. Keduanya berhenti dan sudah saling memaki-maki. Kapak dan tengkorak bertemu lagi sementara pukulan-pukulan Sinkang juga menyambar bagai angin puyuh. Dan ketika yang lain juga berhenti dan otomatis menonton, Kwe Ibon terkekeh dan tertawa-tawa. Maka Kwe Ibon memergunakan kesempatan itu untuk tiba-tiba menyerang Coa Ong. Sepuluh kuku jarinya mulur dan menusuk tengkuk si raja ular, tentu saja secara gelap. Hei Acah si raja ular ternyata tahu dan berteriak keraslah mengelak dengan kera membuang tubuh ke depan dan luputlah. Tusukan maut itu ke arah tengkuk, ganti menyambar pohon dan seketika pohon itu hangus dan roboh dengan kulit kehitam-hitaman, layu. Dan ketika kakek ini meloncat bangun dan memutar tubuhnya, Kwe Ibon kecewa dan menyerang lagi maka Coa Ong mencak-mencak dan mengelak ke kiri kanan. Hei I, jangan gila. Apa-apaan kau ini, Kwe Ibon. Berhenti atau nanti ku hajar. Kau menghina aku. Kau mengintil selalu di pantat istriku, Coa Ong, dan aku tidak terima. Hayo kau terima pukulanku dan mampus atau cepat minta ampun. Kerit-kerit kuku jari itu berketrik lagi, menyambar dan mengeluarkan suara mencicip karena Kwe Ibon tahu-tahu berkelebatan cepat menyerang lawannya ini bertubi-tubi. Dan karena Coa Ong hanya mengelak dan mengelak saja, ia masih heran dan ragu akan kesungguhan lawan maka satu. Kepretan hampir saja mengenai mukanya menggores telinga. Keparat Raja Ular marah. Kau bersungguh-sungguh, Kwe Ibon. Tapi aku akan melayanimu dan mari kita bertempur. Tartar dan Coa Ong yang meledakan tangannya sampai mengeluarkan bunyi memekakkan telinga akhirnya berkelebatan dan mengikuti serangan lawannya itu. Kakek ini tak tahu bahwa Kwe Ibon sebenarnya ingin melenyapkan dirinya karena ialah yang tahu perihal butek cinteng itu. Kwe Ibon mendapat perintah istrinya untuk membunuh si Raja Ular. Dan ketika ia membalas dan melancarkan pukulan-pukulan cepat namun ia masih kalah karena luka-lukanya oleh pukulan jibeng, lawan mendesak dan merangsak terus akhirnya kakek ini pucat dan lebih pucat lagi ketika tiba-tiba tongsi. Yang tak sabar sudah berkelebat dan maju mengeroyok. Bedebah kakek ini memaki. Apa-apaan kau ini, tongsi? Kenapa mengeroyok dan hendak membunuh aku? Hektometer, si iblis wanita tak banyak bicara. Kau menyerang suamiku, Coa Ong, dan aku tentu saja harus membela. Ayo kau mampus dan kuantar ke neraka. Mutplak tusuk kondi bertemu suling di tangan kakek itu, terpental tapi menyambar lagi dan Coa Ong tentu saja berkawak-kawak. Ia segera dikeroyok suami istri itu dan sibuklah kakek ini menghindar ke sana kemari. Namun karena ia sedang terluka dan lukanya itu belum pulih benar, Dua tusukan kembali mendarat dan melukai tenggorokannya maka kakek ini sadar bahwa ia kiranya benar-benar hendak dibunuh, dibungkam. Jinmo, bantu aku si Raja Ular tak tahan lagi. Mereka ini benar-benar hendak membunuhku, Jinmo. Tongsi dan Kwe Ibu hendak menyembunyikan rahasia membawa Butek Chin Keng. Awas, aku yang tahu dan mereka ini rupanya hendak membungkam mulutku. Aung si Raja Ular terpekik ketika terjengkang oleh pukulan Kwe Ibu, mengelak dari serangan Tongsi namun si pintu setan menyergap dari belakang, mempergunakan kesempatan. Dan ketika kakek itu bergulingan melempar tubuh dan Jinmo, si hantu langit tertegun dan dialah yang paling akrab dengan Chow Aung maka kakek itu tiba-tiba bergerak dan galah di tangannya bercuit menyambar ke depan. Ah, ini kiranya kenapa Kwe Ibu selalu menempel di belakangmu. Kiranya ingin berbuat curang. Benar Chow Aung berseru, Girang melihat temannya datang membantu. Galah di tangan hantu langit itu mengaung dan menghadang di depan suami istri itu, siap mengempelang atau menghancurkan batok kepala. Mereka itu hendak membunuhku, Jinmo. Dan sekarang aku sadar kenapa mereka hendak melakukan itu. Rebut dan rampas butek Chin Keng yang ada di saku baju wanita jalang itu. Hektometer, aku akan merebutnya. Kita adalah kawan. Jangan khawatir, Chow Aung. Aku akan merampasnya untukmu. Wut-wut dan galah yang menyambar serta naik turun menderu-deru akhirnya membuat Tong Si dan Kwe Ibu terkejut. Bukan saja oleh serangan Jinmo ini melainkan oleh dibongkarnya rahasia mereka. Chow Aung telah mengatakan apa yang seharusnya tak boleh dikatakan. Kitab butek Chin Keng itu kini telah diketahui. Orang lain. Dan ketika Tong Si melengking namun Jinmo menyambut serangannya, terkekeh, maka si Tok dan lain-lain tertegur dan otomatis menghentikan serangan, berlompatan mundur. Apa, Tong Si membawa butek Chin Keng, Chow Aung? Kau tidak main-main. Siapa main-main? Lihat saja gerak-gerik sundal betina ini, si Tok. Dia menyuruh suaminya untuk mendekat dan membunuh aku. Ah, pantas Kwe Ibon menempel dan tak pernah jauh di belakangku. Tapi bagaimana ia memperoleh kitab itu? Bukankah Hoa San Pai Chu telah diserahkan kepada Ji Beng Hwesio? Otakmu sungguh tolol. Tong Si menyambar dan mengambil dulu kitab itu, si Tok. Baru. Setelah itu ketua Hoa San Pai diserahkan Ji Beng. Nah, siapa mau tak percaya dan masih menyangsikan kata-kataku lagi? Si Tok tertawa bergelak. Dia memang agak bodoh namun juga kadang-kadang pintar. Ia sengaja memancing jawaban itu untuk memastikan diri. Dan ketika jawaban itu masuk akal dan memang dapat diterima, ia pun terbahak dengan suara mengguntur. Maka Jin Tau yang tadi menjadi lawannya kini diajaknya untuk menyerang atau mengeroyok si iblis perunggu itu. Haha, cocok dan masuk akal. Aku sekarang percaya, Cho Aung. Baikku rampaskan kitab itu untukmu, werwer tengkorak di tangan si raksasa menderu dan menyambar-nyambar, langsung ke kepala Tong Si dan sekali kena tentu pecah. Wanita itu memekik dan gusarnya semakin menjadi-jadi saja. Dan ketika ia sudah dikeroyok dan masuknya raksasa itu sungguh membuatnya berat, ia menangkis dan melempar tubuh ke sana-sini. Maka Cho Aung tekekeh tapi memaki kawannya itu. Si Tok, kau sama saja dengan Jin Mo. Bilang mau merampaskan kitab untukku tapi pasti akan kau kangkangi sendiri kalau sudah didapat. Busuk. Haha, kita adalah kawan, Cho Aung. Lain Jin Mo lain pula aku. Percayalah, aku akan membagimu secara adil asal kitab di tanganku. Kentut tengik. Mana bisa aku percaya? Kau tak pernah jujur, si Tok. Tapi hajar si jalang betina itu dan nanti kita bicara lagi. Aku menghadapi Kwe Ibun. Hehehe, sekarang menjadi menarik. Aku gatal-gatal setelah tahu tentang ini, Cho Aung. Biarlah aku masuk dan kau hajar si pucat itu Jin Tau, pembunuh tangan seribu terkekeh dan menjadi geli. Ia menerjang masuk begitu mendengar Butek Chin Keng ada di tangan Tong Si. Dan ketika ia menyerbu dan Tong Si tentu saja terkejut, kewalahan, maka Kwe Ibun terkikik dan menjeletarkan rambutnya untuk masuk mengeroyok pula, semakin mengejutkan. Hehehe, bagus, Jin Tau. Nanti kita berunding dan robohkan dulu si kulit perunggu ini. Tong Si memaki-maki. Ia kalang kabut dan marah bukan main ketika semuanya tiba-tiba meluruklah dikeroyok empat. Dan karena hanya suaminya saja yang berhadapan seorang lawan seorang, dengan Cho Aung. Maka ia melengking dan tiba-tiba menangkis empat serangan sekaligus dari kiri dan kanan. Pratik tak. Tusuk Kondi bertemu dengan rambut dan tongkat. Tengkorak di tangan Si Tok dielakan dan menderu di samping telinganya, meledak menghantam tanah dan suaranya sungguh menggetarkan bukit. Si Tok memang hebat tenaganya dan apapun yang dilakukan pasti mengerikan. Tapi ketika pukulan si pembunuhnya Lonong masuk dan Tong Si tak sempat mengelap maka pukulan itu mengenai pundaknya dan ia roboh terguling-guling, langsung menjerit dan berseru kepada suaminya, mencabut bungkusan hitam yang diambil dari tubuh Hoasan Pai Chu. K. W. I. Bun, terima. Si pintu setan, yang sedang bertempur dan menggeram-geram mendadak terkejut oleh teriakan istrinya. Ia sedang mendesak Cho Aung dan Raja Ular itu mundur-mundur. Cho Aung masih menderita oleh lukanya dipukul cebeng Hwesio, dadanya sering susat. Maka begitu ia dirangsek dan lawan semakin garang, ia bertahan dan pasif saja maka K. W. I. Bun tiba-tiba menerima bungkusan yang dilemparkan istrinya itu, menangkap dan langsung memasukkannya ke satu baju. Tapi empat lawan yang tadi mengeroyo istrinya tiba-tiba terbelalak dan bercahaya melihat benda hitam itu. Tong Si telah mengeluarkannya dan ini cukup bagi Si Tok dan lain-lain untuk menjadi bukti. Kiranya Cho Aung benar, kitab Butek Chin Teng ada di tangan suami istri itu. Maka begitu mereka tertawa dan Tong Si sendiri bergulingan meloncat bangun, ia kesakitan oleh hantaman Jin Tau tadi maka hampir. Berbareng Si Tok dan teman-temannya itu menyerbu K. W. I. Bun. Haha, benar ada di sini, K. W. I. Bun. Sekarang kau tak dapat menyangkal. Terkutuk. K. W. I. Bun memekik, marah. Kalian tak tahu malu, Si Tok. Empat orang mengeroyok seorang. Haha, itu sudah biasa. Kita sudah biasa saling keroyok, K. W. I. Bun. Serahkan Butek Chin Keng kalau ingin selamat tuar-uar. Tengkorak menyambar di susul kempelangan galah, dasyat dan mengerikan dan aneh sekali Tong Si tiba-tiba terkekeh. Iblis wanita itu geli melihat suaminya dikeroyok. Tapi ketika suaminya membentak bahwa akan melempar kitab kalau ia tidak cepat-cepat membantu, seorang dikeroyok empat amatlah. Berat maka wanita itu mengangguk dan menerjang masuk. Bagus, kita bunuh mereka ini, K. W. I. Bun. Dan kita menjadi orang paling kuat di dunia. Hei hei, siapa bilang K. W. I. Bun meledak atau menjeletarkan rambutnya. Kau lah yang akan mampus, Tong Si. Berikan Butek Chin Keng kalau ingin selamat. Kau sundal paling jelang di antara tujuh siluman langit. Ih, kau lah yang akan roboh lebih dulu, K. W. I. Bun. Dan lihat aku akan membunuhmu, des-des. Dua wanita itu bergebrak dan saling memaki, sama-sama melepas pukulan dan keduanya sama-sama terpental oleh adu sinkang yang kuat. Tapi ketika keduanya sama-sama meloncat bangun dan menerjang lagi, K. W. I. B. terkekeh dan menghadapi lawannya ini. Maka K. W. I. Bun. Dikeroyok dan tetap menghadapi empat orang lawan. Hi, kita beradu punggung iblis muka pucat ini meneriaki istrinya. Jangan sendiri-sendiri. Tong Si. Bantu aku dan kita beradu punggung. Tong Si terbelalaklah sudah bertanding hebat dengan lawannya ini dan K. W. I. Bun pun menjeletar-jeletarkan rambutnya. Tusuk konde dan rambut sama-sama bercuitan dan sepak terjang dua wanita iblis itu hebat sekali. Tapi begitu melihat suaminya terdesak dan K. W. I. Bun memang betul, mereka harus beradu punggung. Maka Tong Si melengking dan tiba-tiba menangkis lalu berjungkir balik mendekati suaminya itu. Kau benar, kita beradu punggung dan duduk sama rendah berdiri sama tinggi membantu suaminya itu. Wanita ini lalu menghadapi. Keroyokan lawan dengan keradu punggung. Tusuk konde menyambar sana-sini namun senjata atau pukulan-pukulan lawan amatlah banyak. Jintou sekarang juga mencabut kapaknya dan senjata yang istimewa itu mengaung naik turun dengan kilatan cahayanya yang mengerikan sekali. Belum lagi tengkorak di tangan si Tok, juga galah atau suling di tangan Coa Ong. Dan ketika K. W. I. Bo maju dan mengejar lagi lawannya itu, tertawa berseru mengejek maka suami istri ini terdesak dan ternyata hanya bisa bertahan saja. Kepandayan mereka satu sama lain sesungguhnya berimbang. Haha, minta mampus. Serahkan Butek Chin Keng atau kalian terbunuh, K. W. I. Bun. Ayo cepat dan berikan kepada kami. Benar, berikan kepadaku, K. W. I. Bun. Dan nanti kau selamat. Tak bisa tongsi melengking-lengking. Ini milik kami, si Tok. Kau tak tahu malu merampas barang orang lain. Haha, barang siapa raksasa itu tertawa bergelak. Itu pun bukan barangmu, tongsi. Itu milik Gobi. Sudahlah, Gobi atau bukan tak perlu dipersoalkan. Yang penting berikan kepada kami atau kalian mampus, Des galah di tangan Jin Mo menghantam tanah begitu kerasnya, Meledak dan seketika amblong dan tongsi memekik karena dibu atau kotoran beterbangan menyambar matanya lah kelilipan dan kapak di tangan Jin To mendesing dari samping, Ditangkis suaminya tapi K. W. I. Bun menjeletarkan rambut mengenai telinga. Dan ketika tongsi kesakitan sementara K. W. I. Bun juga mendesis menahan hantaman tengkorak, Senjata itu menyambar dan diterima kuku. Kuku jarinya maka satu di antara kuku jari ini patah bertemu tenaga si raksasa. Krek. Si tok terbahak-bahak. Ia menyerbu dan mendesak lawannya lagi dan K. W. I. Bun benar-benar kewalahan. Raksasa itu mempergunakan teman-temannya yang lain untuk mencuri kesempatan, ini membuatnya marah. Tapi ketika ia terdesak karena dari empat penjuru matu angin meluncur atau menyambar serangan-serangan lain, K. W. I. Bun terhoyung ketika akhirnya dihajar tengkorak maka iblis muka pucat itu mulai cemas dan khawatir. Tongsi, kita tak mungkin bertahan. Bagaimana sebaiknya ia berbisik. Sebaiknya kita mampus, K. W. I. Bun. Biar mereka membunuh kita atau kita membunuh mereka. Ah, jangan konyol, seng suami menyusupkan suara lewat ilmu mengirim suara, agar tidak terdengar yang lain-lain. Kita butuh hidup, Tongsi. Bagaimana kalau kitabku lempar dan kita beristirahat sejenak? Eh, apa maumu? Kau gila. S. S. T. Jangan keras-keras, istriku. Aku hanya melancarkan taktik agar kita terlepas dari keroyokan ini. Butek Chin Keng sebaiknya kulempar dan kitab yang akan menjadi rebutan itu pasti didapat seseorang. Dan lawan-lawan kita tentu beralih perhatiannya, mengeroyok orang yang mendapat kitab itu. Kau benar, seng istri tertegun, bersinar-sinar. Kalau begitu boleh, kau eibun. Tapi kita nanti harus merampasnya kembali. Tentu, seng suami girang. Kita akan merampasnya lagi istriku. Setelah mereka berebut dan kita terlepas dari mereka dan membentak menangkis serangan, bisik-bisik itu selesai. Maka iblis pucat ini tiba-tiba berseru. Kawan-kawan, jangan mengeroyok lagi. Aku menyerah. Lihat aku mengeluarkan butek Chin Keng. Siapa yang mau? Aku. Aku. K. W. I. Bun tersenyum, siasatnya berhasil. Dan ketika ia bertanya siapa yang harus menerima kitab, si tok atau kah jin mau maka kedua. Duanya berteriak agar kitab itu diserahkan kepada mereka. Aku saja, k. W. I. Bun. Jin tau belakangan. Tidak, aku dulu, k. W. I. Bun. Si tok setelah aku. Haha, kalau begitu biar ku lempar saja. Aku bingung memilih, awas dan ketika benar saja benda hitam itu dilepas atau dilempar ke atas, k. W. I. Bun membentak menyuruh yang lain-lain mundur. Maka si tok dan jin tau berebut saling mendahului. Dua orang itu sambar menyambar dan masing-masing pun tak kalah gertak, si tok menyodok perut saingannya dengan siku. Namun karena jin tau juga membalas dan sama-sama menyodok, dua siku mereka beradu maka keduanya terpental dan kitab meluncur di tengah-tengah kerumunan Cho A. Ong dan K. W. I. B. Serta jin mau. Haha, rupanya bagianku Cho A. Ong berkelebat dan terkekeh menangkap dengan suling lap paling dekat dan kebetulan lebih cepat. Tapi ketika galah menyambar dan jin mau mendengus dari samping, berseru agar kitab itu diserahkan kepadanya maka Cho A. Ong terkejut dan ujung suling yang sudah menyentuh bungkusan itu dibentur galah hingga benda itu mencelat dan jatuh ke tangan K. W. I. B. I. B. B. I. B. I. B. I. B. I. B. I. B. I. C. E. B. I. 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 Sementara Jinmo melotot melihat kitab itu jatuh di tangan Kwe Ibu. Si cantik yang genik itu begitu beruntung. Tidak susah payah tahu-tahu kejatuhan kitab. Dan Jinmo yang tentu saja tak merelakan ini dan membentak maju tiba-tiba berseru agar kitab diberikan kepadanya. Hei hei, ini rejekiku. Kau tak usah iri, Jinmo. Kembali dan lain kali saja ku beri. Tidak. Berikan kepadaku, Kwe Ibu, atau kau mampu segala menyambar namun dielak, Kwe Ibu berkelebat dan tahu-tahu melarikan diri. Namun ketika wanita itu terkekeh-kekeh dan mau memasuki hutan, siasat tongsi hendak dipergunakan mendadak si Tok dan Jin To berkelebat dan sudah menghadang di depan. Kwe Ibu, berikan kepadaku. Tidak, kepadaku saja, Kwe Ibu. Dan nanti kita bagi dua. Ah, keparat wanita itu melengking, rambut menjeletar dan bergerak menghantam. Pergi kalian, Jin To, dan kau juga. Namun ketika si Tok maupun Jin To menangkis, dua laki-laki itu membentak dan saling berebut. Maka Kwe Ibu sudah dikeroyok dan wanita ini marah-marah karena tak dapat melarkan diri. Selanjutnya Jin Mo dan Cho Aung juga berdatangan, satu per satu mengeroyok dan sibuklah wanita itu meledak-ledakan rambutnya. Dan ketika Kwe Ibu serta tongsi juga terkekeh menerjang maju, dua suami istri itu dapat beristirahat dan kini ganti mengeroyok. Maka sebentar saja Kwe Ibu babak belur menerima hantaman-hantaman. Aduh, keparat. Lepaskan aku, lepaskan. Hehehe, berikan dulu butek Jin Keng itu, Kwe Ibu. Baru setelah itu kau ku lepaskan. Tidak. Ah, si Tok Kwe Ibu tiba-tiba berteriak dan memandang raksasa tinggi besar itu, sibuk mengelak dan menangkis sana-sini. Bantulah aku dan nanti ku layani kau dalam permainan cinta yang hangat. Ayo bantu aku dan bebaskan aku dari mereka-mereka ini. Hektometer, si raksasa jelalatan, iming-iming itu membuatnya tiba-tiba mengilar. Asal kau membagi kitab tentu ku bantu, Kwe Ibu. Tapi apakah janjimu dapat ku pegang? Keparat, kau tak percaya. Baik, aku akan mengeluarkan tianmu buku, si Tok. Dan siapa yang mampu menyentuh tubuhku di Allah yang akan ku jadikan suami sehari? Bred-bred iblis wanita ini tiba-tiba merubah gerakan, jari dan siku bergerak naik turun dan tiba-tiba sehelai demi sehelai pakaiannya pun terlepas semua. Dan ketika Kwe Ibu berlenggang lengkuk dan itulah tarian hantu langit yang amat mempesona, tak akan ada iman lelaki yang tak bakal rontok. Maka benar saja semua laki-laki di situ tertegun dan menonton lenggang lengkuk si iblis jelita ini, termasuk Kwe Ibu. Kau melihat apa? Itu tarian kotor plak. Plak dan seng istri yang menampar keras mengejutkan Kwe Ibu tiba-tiba membuat laki-laki ini terkejut dan Kwe Ibu tiba-tiba terkekeh melepas serangan ke arah jin mo lah paling benci kepada si iblis setinggi galah ini karena jin mo lah yang membuat ia tak jadi melarikan diri lah tadi dikejar dan diserang. Dan ketika jin mo terpekeh karena ujung rambut hampir saja mengenai biji matanya, kaget dan melempar tubuh bergulingan maka Kwe Ibu terkekeh dan berkelebat memasuki hutan. Jin mo memberi jalan ketika dipaksa menyelamatkan diri. Bagus, terima kasih, jin mo. Lebih baik begitu daripada kau mampus. Namun, si tok dan jin to berteriak. Dua laki-laki berbeda fisik bergerak dan mengejar Kwe Ibu. Si cantik yang lari dalam keadaan telanjang bulat begitu sungguh membuat geirah naik sampai ke ubun-ubun. Si tok mendengus-dengus sampai asap hidungnya keluar, persis kerbau birahi. Dan ketika raksasa itu mengejar dan mementa agar Kwe Ibu berhenti, jin to juga berkelebat dan mendahului raksasa ini. Maka Kwe Ibu terkesiap ketika tau-tau jari-jari tangan si pembunuh hampir saja menyentuh pundaknya. Eh, i, 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 aku duluan. Tidak, kau belakangan, jin to. Aku yang lebih dulu dan si tok yang membentak serta menghantam jari-jari si pembunuh yang hampir menangkap atau meraih Kwe Ibu tiba-tiba membuat jin to terpental dan marah-marah, mengejar. Tapi si tok lebih dulu menyentuh pundak Kwe Ibu. Dan ketika Kwe Ibu terkekeh karena itulah harapannya, ia mengandalkan si raksasa ini untuk menghadapi lawan-lawannya maka benar saja tong si telah menyambar di depan dan menghadang agar ia tidak masuk hutan, disusul oleh suaminya dan juga coa ong atau jinmu. Baik, kau lebih dulu, si tok. Dan aku akan melayanimu sepuas hatimu. Ayo, bantu aku dan singkirkan mereka ini. Butek cinkeng kita bagi dua. Si raksasa mendengus dan berkobar nafsunya lah sudah berdekatan dan mencolek si cantik itu, Kwe Ibu terkekeh dan membiarkan saja colekan atau remasan-remasan lain. Dan ketika si raksasa bertambah semangat dan ia menyambut jinmu dan lain-lainnya itu maka jadilah raksasa ini berhadapan dengan bekas teman-temannya sendiri. Krik krak des. Tengkorak bertemu kuku jari atau bambu dan suling. Si tok sudah membela Kwe Ibu dan si cantik itu terkekeh-kekeh kegirangan lah sendiri sudah melejit dari serangan yang lain untuk menghadapi tong si. Dan ketika si tok dibiarkan sendirian menghadapi empat yang lain, coa ong dan kawan-kawannya memaki-maki maka raksasa bodoh yang dipedayai ini kaget ketika hujan serangan bertubi-tubi menghantam dirinya, Kwe Ibu hanya menghadapi seorang lawannya saja, pong si. Hi, bagaimana ini raksasa itu berteriak, betapapun ia harus bekerja keras memutar tengkorak bandulannya, kenapa kau di sana, Kwe Ibu? Dekatlah kepadaku dan kita hadapi semuanya berbareng. Tong si mencegahku, Kwe Ibu menjawab sambil meliuk-liuk di sana, lima lelaki melotot takjub. Lawanku ini benci melihat suaminya pun memiliki gairah kepadaku, si tok. Biar di aku hajar dulu dan nanti ku bantu. Tapi aku kewalahan. Aku dikeroyok empat. Ah, masa setinggi besar itu kau takut? Jangan seperti anak kecil. Nanti ku beri kau minuman segar, si tok. Ayo hajar mereka dan nanti ku puaskan dirimu, boleh minum sepuas-puasnya. Si tok menggelegar. Tiba-tiba ia mengaum bagai singa kegirangan begitu mendengar kata-kata Kwe Ibu. Ia akan diberi minuman segar kalau ia dapat mengalahkan lawan-lawannya ini. Dan ketika ia terbahak dan suara tawanya mengguncang bukit, hutan tergetar oleh tawa si raksasa ini. Maka Cho Aung dan lain-lain terkejut ketika tiba-tiba dengan semangat dan tenaga luar biasa si raksasa itu menerjang mereka. Untuk sejenak mereka dibuat mundur. Namun Cho Aung dan kawan-kawannya ini bukanlah orang-orang di bawah si tok. Mereka sama-sama setingkat dan kepandaian masing-masing pun berimbang. Dan ketika mereka memaki karena semuanya itu disebabkan kata-kata Kwe Ibu, si cantik yang genik itu sungguh pandai membangkitkan tenaga lelaki. Maka Cho Aung dan kawan-kawannya menjadi marah. Mereka geram kepada si raksasa ini dan Jinto yang paling cemburu. Iyalah yang mengharapkan Kwe Ibu tapi Kwe Ibu rupanya memilih si raksasa. Dan ketika ia membentak dan kapak menyambut tengkorak, deru tengkorak bertemu dengan cuit kapak. Maka untuk pertama kalinya si tok tersentak karena Jinto yang marah dan dibakar cemburu ini juga mampu bertenaga besar. Kerat lelatu api munkerat dari pertemuan kapak dengan tengkorak yang dumpil. Si tok tersentak karena Jinto dapat menahan serangannya. Dan ketika dari kiri dan kanan menyambar serangan-serangan lain, Cho Aung dengan sulingnya sementara Jin Mo dengan galah bambunya maka Kwe Ibu mencicitkan kuku-kuku jarinya dan Jinto menyambar kembali dengan ayunan kapaknya yang dirasyat. Kerat des-des. Si raksasa limbung dan terhuyung. Untuk sejenak ia tadi dapat membuat lawan-lawannya mundur. Tapi begitu lawan-lawannya naik darah dan menerjang lagi, adu tenaga Jinto membuat yang lain-lain bangkit semangat dan kemarahannya. Maka si raksasa kini terdesak dan sekejap kemudian ia diteter dan menerima pukulan-pukulan lawan. Suling dan galah di tangan Jin Mo menggebuk pantatnya, si tok mencengking dengan muka kaget. Dan ketika yang lain-lain juga susul-menyusul dan hanya terhadap kapak Jinto si raksasa tak berani menerima, kulitnya dikhawatirkan luka. Maka Jinto mengejek dan menyambar-nyambarkan senjatanya bagai lidah petir yang sekali-sekali siap menyengat. Lihat, bagaimana kau masih berani menghajar kami, si tok, sedang diri sendiri dihajar dan babak belur begini. Ayo menyerah dan minggir, biarkan kami mendekati kwe ibu. Benar, kau jangan petingkah, si tok. Kwe ibu tak mungkin melayanimu seperti kata-katanya. Wanita itu licik, kau ditipu. GRR, kalian laki-laki curang, siapa bilang kwe ibu menipuku kalau kenyataannya ia mau ku sentuh dan ku remas-remas. Kalian laki-laki iri, kwe ibu. Kau pun ganas melahap tubuh kwe ibu. Ah, aku punya istri. Bohong. Kau pun mau kalau kwe ibu memberikan tubuhnya. Keparat, kau lancang, si tok. Kau bicara begitu bakal membuat istriku marah saja. Bicara tanpa bukti adalah fitnah, kret dan kuku si pucat yang bergerak dan menyelingap ke bawah tiba-tiba menggurat ketiak si raksasa di mana si tok akhirnya meraung-raung, tergores tapi gatal-gatal dari racun di kuku jari itu membuatnya marah. Untung karena ia seorang ahli racun dan julukannya sebagai si racun dari barat membuat raksasa ini tahu menyelamatkan diri. Maka ia mengelaksana sini ketika serangan-serangan yang lain datang. Jalan darah diketiak dimatiin dan tertutuplah jalan darah itu membendung racun. Si tok membalas namun ia tetap kalah juga. Dan ketika serangan demi serangan bertambah gencar dan ia terdesak hebat, kwe ibu tak. Kunjung membantunya juga maka berteriaklah raksasa itu melempar tubuh bergulingan melepas diri dari hujan serangan dan pukulan. Toba aat, beres-beres. Tongkat dan suling menghajar tanah. Si raksasa meloncat bangun dan muka pun pucat pasi, mendelik pada lawan-lawannya itu tapi lawan-lawannya tertawa, hendak mengejar tapi si raksasa ini kabur. Dan ketika jintau terkekeh-kekeh dan semua bergerak ke arah kwe ibu, yang bertanding dan sengit diserang tongsi maka si cantik berubah karena ia segera dikeroyok lima. Keparat, pengecut dan curang. Apa-apaan ini? Eh eh, kalian empat laki-laki tak tahu malu, jintau. Biarkan aku menghadapi lawanku dulu dan nanti kalian gilirannya. Haha, sekarang aku membutuhkan butek cinkeng. Serahkan kitab itu atau kau mampus kapak mendesing dan membacok si cantik ini, dikelit tapi senjata-senjata lain menyambar. Jin Mo dan lain-lain sadar bahwa kwe ibu hanya hendak menipu mereka belaka, seperti halnya si si tok itu. Dan ketika kwe ibu jungkir balik dan tentu saja tak tahan, tusuk konde di tangan tongsi sempat mengenai lengannya maka apa boleh buat wanita ini tiba-tiba memergunakan akal suami istri itu dan melempar butek cinkeng ke udara. Semua lihat, aku tidak menguasai butek cinkeng lagi. Cho Aung dan kawan-kawan terbelalak. Mereka melihat benar saja kitab itu dilempar ke udara. Ini memang jalan paling selamat bagi kwe ibu. Tapi begitu kitab itu meluncur dan jatuh ke bawah, semuanya sadar dan bergerak sendiri. Sendiri tiba-tiba mereka berebut dan masing-masing pun saling hantam untuk mendapatkan kitab.